Tadi yang diperlihatkan kan saya di depan tadi ijazah Pak Jokowi, benar ya? Itu yang diperlihatkan ke kami itu kan fotokopinya. Begitu, pertanyaan kami. Ibu pernah melihat ijazah itu aslinya, yang diagem sama Pak Jokowi? Pernah, Bapak. Dimana? Kalau Panjendengan sudah meyakini Kristen, hanya KTP saja yang belum. Apa dasarnya ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan? Padahal secara de facto, secara kenyataan, rasu nyatan Panjendengan Sampun Kristen. Karena kami melihatnya kami itu tidak sesuai dengan data di kami. Tidak, ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan? Tidak, itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya merasa tidak jaman dan tidak sejuk karena Al-Quran yang suci digunakan. Ibu kan bukan Islam. Ibu jangan berbohong, ibu. Terima kasih telah menonton! 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 Tadi kan Pak Jokowi disebut pindahan. Ditanya Pak Jaksa tadi, tidak dijawab apakah itu temannya atau bukan yang tadi. Pertanyaan saya, di dalam buku atau sepengetahuan Ibu, teman-teman Pak Jokowi siapa saja waktu itu? Kalau saya pribadi kan tidak tahu Bapak, karena saya bukan kepala sekolahnya waktu Pak Jokowi Bukan ya, saya tahu ya, ini ada, Pak Bambang sama Bu Suarzi, tapi Pak Bambang tadi sudah hadir Bapak bersama-sama di kejaksaan dengan, terus Oh yang tadi, kena sakit tadi Ya, ini sementara di dokter Un ya Jadi Ibu dulu memang tidak pernah mengajar Pak Jokowi langsung ya, karena baru jadi kepala sekolah sekarang Nah pertanyaan selanjutnya Ibu, tadi yang diperlihatkan kan saya di depan tadi, ijasa Pak Jokowi benar ya Itu yang diperlihatkan ke kami itu kan fotokopinya, begitu Pertanyaan kami, Ibu pernah melihat ijasa itu aslinya, yang diagem sama Pak Jokowi Pernah Bapak Di mana Waktu Bapak Jokowi minta legalisir, mau mencalonkan menjadi RI1 RI1 tahun berapa Berarti periode ini tahun berapa ya, saya di situ Tahun berapa ya, lupa saya Bapak ya, pokoknya periode yang ini mintanya legalisir kepada saya Ya, itu siapa yang datang Bu? Yang datang utusannya Bapak ya, bukan Pak Jokowi langsung Di situ metode Ibu mencocokkannya bagaimana? Ya kita cocokkan dengan manual ya, manual ya, dilihat fisik gitu ya, nah pertanyaan saya Waktu ditanya sebagai saksi, Ibu pernah nggak ditunjukkan hasil laboratorium forensik yang menunjukkan Kopian itu, ijasahnya asli begitu? Nggak sampai di situ Nggak sampai di situ ya, nggak tahu ya Kami, misalnya contohnya yang legalisir di tempat kami, semuanya Yang tahun-tahun yang sudah sepuh-sepuh lah Atau yang mau masuk apa, atau menjadi penjabat apa Kami beliau datang membawa asli dan fotokopi Kalau tidak bawa asli, kami tidak mau Cek aslinya manual gitu Harus saya cocokkan dengan buku Buku Indo, kalau ada cocok Nah pertanyaan saya, tadi Ibu diberitahu nggak sudah ada cek laboratorium forensik tentang kehasilan ijasa itu di hadapan penyidi Kami tidak tahu Tidak, ya selanjutkan Ibu, sedangkan tadi kan sempat klarifikasi ke tiga orang dari perwakilan wali murid Itu juga Ibu, lapor polisi Tidak terbesit saat itu Ibu mencoba mau mengklarifikasi kepada terdakwa Agar terdakwa ini bisa segera mencabut kontennya Karena kan taunya Ibu dari konten itu Kami tidak memikir seperti itu Nggak kepikiran itu ya Orangnya sederhana Jadi nggak mengklarifikasi juga ya Ibu, Ibu tadi kan tidak sempat mengajar ya Nah ini saya kasih tahu dulu ya Yurus Ibu Bapak, kalau kami sebagai kepala sekolah tidak mengajar Bapak Ya tapi tidak sempat menangi Pak Jokowi sebagai murid Ibu di saat Ibu jadi kepala sekolah kan Nah kira-kira begitulah Jadi kan nggak pernah bertemu langsung gitu Nah saya mau tanya lagi Ibu Ini saya mau kasih tahu ini versi penelitian ini memang nanti harus verifikasinya memang laboratorium forensik Terdakwa ini Ibu dalam bukunya itu sempat ya melakukan istilah hadis itu ya Rikhlah mencari teman-teman Pak Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijasa itu Dan ketemu temannya yang punya ijasa lain yang tidak identik dengan punya Pak Jokowi Dan saya itu menyatakan Pak Jokowi itu tidak temannya di periode yang lain begitu Nah pertanyaan saya Ibu Ibu tahu nggak bahwa terdakwa ini sempat menanyakan teman-teman Pak Jokowi Baik SD, SMP dan yang lainnya Tahu tidak? Tidak tahu Jadi penelitian beliau juga nggak tahu Ibu sudah pernah baca Jokowi Undercover Buku itu? Yang beredar banyak juga di sosial media Ada beberapa versi itu Ada yang Jokowi Undercover yang setunggal nomor ekang pertama dan yang kedua Pernah dua-duanya atau salah satu atau tidak pernah? Tidak pernah Jadi belum tahu juga ya apa yang dipersoalkan beliau Baru tahu hanya di Mubahalah itu ya Saya hanya mendengar dari Tadi saya matur dari Youtube channelnya Bapak Gus Gus Nur ya Saat di penyidik itu diputarkan kembali di hadapan Panjenengan atau bagaimana? Ya kami kan di sekolah kan Tidak, di penyidik Saat di penyidik kan diperiksa Diputarkan kembali tidak video yang Panjenengan pernah tonton di luar itu Ya sama Diperlihatkan Ya sama Kan itu di transliterasi, dicatat ulang begitu ya Isi dialog itu Saat di transliterasi, dicatat ulang Itu dihadapkan kepada Panjenengan Terus dipertanyakan juga enggak ke Jenengan? Oleh penyidik Ya ditanyakan Ditanyakan Durasi yang berapa yang ditanyakan? Saya lupa Lupa Terus itu kan banyak hal ya Fokusnya kan ibu ke yang SD-nya ya Pernah enggak ditanyakan oleh penyidik di luar yang SD Misalkan SMP-nya Pak Jokowi, SMA-nya Pak Jokowi Enggak fokus ke SD-nya Tapi sekali lagi memang Panjenengan juga tidak sempat Ngajar langsung atau menjadi kepala sekalah pada saat video-nya Pak Jokowi Sekali lagi juga saya tegaskan Jenengan juga tidak sempat diperlihatkan hasil laboratorium forensik terkait keaslian ijazah itu Belum pernah di Terima kasih Saya lanjutkan pertanyaan rekan Kalau Panjenengan sudah meyakini Kristen Hanya KTP saja yang belum Apa dasarnya ibu memberi jawaban atas nama umat Islam merasa dirugikan Padahal secara de facto, secara kenyataan, kesunyataan Panjenengan Sampun Kristen Karena kami kan melihatnya kan itu tidak sesuai dengan data di kami Hanya itu Nah, ibu bertindak untuk atas nama umat Islam itu dasarnya apa keterangan tadi Ibu mengatakan mewakili sebagai umat Islam merasa dirugikan Ijin yang melihat tidak mewakili ya Saya sebagai umat Islam saja Saya, bahasanya begini, mana tadi Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju Karena Al-Quran yang suci digunakan, dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan Agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar Padahal aslinya adalah bohong Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa Saudara Joko Widodo Benar pernah bersekolah Atau siswa di SDN Tirto Yoso nomor 111 Surakarta Yang beralamat di Jalan Tirto Nadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjasari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Yang mana lulus berijasa pada tahun 1973 Pertanyaan saya Panjenengan tadi sudah ngendiko Kristen KTP hanya belum dirubah saja Tapi kok Panjenengan berani mengatakan Saksi sebagai umat Islam Terus Saksi merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci Kitab Susi Panjenengan di Kristen itu apa Bu? Nah ini kok Panjenen bicara tentang Al-Quran Dasarnya apa Bu? Tidak ada hubungannya loh Bu Alkitab dengan Al-Quran jangan dibentur-benturkan Ini kenapa Ibu berkata Al-Quran ini loh Karena kan apa namanya Masyarakat semuanya yang datang ke tempat kami juga Merasa apa namanya Kok Bapak Gus Nur Kok berbohong seperti itu Tidak itu tidak menjawab pertanyaan saya Pertanyaan saya Merasa tidak jaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan Ibu kan bukan Islam Ibu jangan berbohong Bu Tapi beliau harusnya sampaikan saja sebagai umat Kristian yang mulia Walaupun Deyure-nya KTP-nya masih Kristen De facto beliau Kristen Deyure masih Islam misalnya begitu Makanya pertanyaannya tadi kan Panjenengan cabut tidak itu Keterangan itu Sebagai umat Islam ini Ya kalau Nanti saya matur dulu Bapak Matur sekali Sinten ini Panjenengan saksi disini Konsekuensinya akhirat Berarti ini kenapa kok muncul redaksi saksi sebagai umat Islam ini Hati-hati Bu Ini nanti memicu hal yang lebih luas Masalahnya cuma ijazah palsu Nanti kemana-mana jadinya Tadinya saya sudah percaya keterangan ibu Tapi begitu melihat ini Ya jadi runtuh semua keterangan tadi Begitu Yang mulia ini mohon jadi catatan yang mulia Karena baru sekali ini saya Menghadapi persidangan secara material Diakui Sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan realitanya Dan ini terkait agama ini Ini bukan terkait lagi ijazah palsu Bicaranya yang ringan-ringan saja Baik Jadi begitu Ya Tensi saya kalau sudah urusan agama itu tensi Tensi saya naik Gitu kan ibu Sekarang saya tanya saja Ibu mau mencabut tidak itu keterangan yang khusus mengaku sebagai umat Islam tadi Jadi cabut ya Baik Yang mulia tolong direvisi itu menjadi Kristen saja Nah sekarang kalau saya tanya Apa kepentingan ibu sebagai umat Kristen Merasa tidak nyaman Dengan Al-Quran Gimana Mau diganti juga ini Al-Qurannya ini menjadi kitabnya ibu Mas Minta maaf Coba Kita harus memahami Sejarah Sejarah ibu agamanya seperti apa Kita tidak tahu Begitu ya Karena apa kita harus tahu KTP nya ibu Dulu itu agama Islam Dilakukan penyelidikan di kantor polisi Itu masih menggunakan itu Perlu ketahui Kemudian faktanya disini tadi Ya kan Ini juga tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen Begitu ya mas ya Jee makanya saya klarifikasi Makanya Kalau ibu kuasa Mau apa namanya berhubungan dengan agama Bahkan ibu sudah bilang apa tadi Sangat pribadi sekali Kita juga tidak tahu Tidak ini terkait Keterangan material yang mulia Sebentar Sebentar Saya juga punya hak ngomong mas Aku tak ngomong Baru ini dengan gantian ngomong Ya weh semangat Oh Ngomong Saya ngapai Kayak gitu Ibu Dalam berita acara Penyelidikan Ibu tadi Dari poin itu Menyatakan Ya kan Sesuai dengan KTP di Penyelidikan Tapi faktanya ibu Di sidang ini Tadi disumpah sesuai dengan agama Kristen Kan begitu Bener gak Sehingga Pak pengacara ini bertanya Dengan adanya kalimat itu Sekarang ini Ibu jelaskan Kalimat itu Karena ada Al-Quran Itu perwakilan orang Islam Atau Pribadi ibu Mewakili pribadi ibu Atau ada hal-hal lain Tolong dijelaskan Biar pak kuasanya ini Tidak Mencerca ibu Begitu Paham bu Saya Jelas Mohon dijelaskan Pelan-pelan saja Bapak saya kan Di sekolah kami kan bukan Agamanya anak-anak Dan orang tua kan Bukan hanya Apa namanya Jangan muter bu Langsung ke pertanyaan saya Tadi Menggo Dijelaskan Kenapa kok Atas nama umat Islam Dan mengaitkan dengan Al-Quran Padahal panjenengan Kristen yang tadi KTP nya kebetulan Muslim Apa argumentasinya Ya tapi Kalau itu saya sangat Pribadi Ibu menyesal gak Berani mengatakan itu Ya kami menyesal Kesal ya Yang penting Ibu menyesal saja Saya anggap cash close Dengan panjenengan Karena itu sensitif bu Karena mengatasnamakan umat Islam Minta maaf ya Minta maaf sekali Kepada majelis juga Minta maaf Intinya kata-kata Sebagai umat Islam itu Dan Al-Quran nya yang mulia Di Renvo Yang berkaitan dengan Islam Dan Al-Quran Saudara Tidak punya kapasitas Di persidangan ini Karena sekarang Ibu kan posisinya Sari-Subah sebagai Agama Protesta Sudah dicaput ya Ada keterangan yang Nomor 15 Ini dicaput Ibu ya Dianggap tidak ada Jadi gak usah ditanyakan lagi Silahkan Ada Sudari saksi Pendekatan saya Insya Allah Objektif Artinya Tidak memihak Walaupun Saya bela Gus Nur Sama Bambang Tri Berangkat dari Pernyataan Jaksa Saya setuju Statement mengenai Penelitian Kurang lebih Tiga tahun Dari Bambang Tri Itu harus Diungkap nanti Jangan sampai Tidak Seperti yang Dibicarakan Tentang Penelitian Tiga tahun Jadi walaupun Saya pembela Anda Tapi Harus objektif Anda harus Bisa menerangkan Karena faktanya Nah gitu Yang kaitannya dengan Ibu Itu Secara sadar Tadi telah mengakui Kekeliruannya Betul Soal agama Tadi Ya Yang mendasar Adalah Ketika Ibu Ucapkan itu Di dalam BAP Padahal Ibu sudah Kristen Betul Ya Kan tadi Begitu yang Saya dengar Tapi Ibu bilang Disitu Umat Islam Itu Ya Gak boleh Karena Tapi Faktanya Ibu Menyatakan Sebagai Umat Islam Keberatan Dan lain Sebagainya Tadi Padahal Ibu Waktu itu Sudah Kristen Nah Itu Kan Suatu Fakta Yang sangat Jelas Adanya Keterangan Palsu Yang luar biasa Soal Soal Agama Itu sudah Selesai Tadi Karena sudah Dicabut Tapi Satatan Penting Buat Menteri Sakim Bahwa Saksi Ini Tidak Berkualitas Dalam Arti Memberi Keterangannya Nah Objektivitas Yang kedua Adalah Mana Riwayat Pindahan Sekolahnya Jokowi Dia kan Masuk Kelas 5 Bukan Tahun 71 Bukan Keluarnya 73 Berarti Tiga Tahun Berarti Jokowi Pernas Tidak Naik Kelas 71 72 73 71 Kan Naiknya Kelas 5 72 Kan Bapak Kan Masuknya 71 Dan Masuknya 71 Naik 72 Kelas 5 72 72 Lulus 73 Bapak Masuknya 71 Tiga Tahun Kalau Dihitung Tahun 71 72 73 Tiga Tidak Tidak Kalau kita Masuk Seperti itu Tidak Bapak Oke lah Nah sekarang Riwayat Sebelum dia Di sekolah Situ Mana Ada Kan dulu Itu SDT Toyoso Bukan Tempatnya Bukan Disitu Bapak Edit Ini Suk Yang zeni Riwayat Sebelum Pindah Kesitu Yang Kelas Lima Itu Berarti Kelas Empat Kelas Tiga Kelas Satunya Mana Riwayatnya Kami kan baru, kepala sekolah baru Bapak, jadi kami tidak tahu sebelumnya Bapak. Apalagi dulu bukan Ibu kepala sekolahnya, yang saya maksud catatannya. Yang penting kami tahunya Bapak Jokowi Dodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu, sudah cukup itu. Itu penting buat Ibu, tidak penting buat saya. Yang penting buat saya riwayatnya mana, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana. Nah kalau saya tidak tahu Bapak. Nah berarti tidak ada, sudah itu saja. Tidak tahu ya. Tidak ada, tidak tahu. Jelas ya, itu objektif. Nah kemudian masuk menjadi kelas 5, 6, kemudian lulus, 7, 3. Itu Ibu bilang pernah lihat ijasa aslinya, betul. Tapi tidak Jokowi yang bawa. Ibu juga menyatakan motifnya untuk supaya tidak tercemar nama sekolah. Apa Ibu tidak ada inisiatif untuk nyurati Jokowi kah, minta ketemu Jokowi kah, tolong ijasa aslinya mana? Supaya klarifikasinya jelas. Pernah Ibu lakukan? Tidak pernah, Bapak. Tidak pernah. Kenapa Ibu malah jadi lapor ke polisi? Itikat baik apa di situ? Apalagi ada motif Ibu udah nuker-nuker agama. Kami menuduh dengan jelas adanya niat jahat yang luar biasa kepada umat Islam. Maaf Bapak, kalau agama... Ini fakta di persidangan. Kalau agama pribadi sekali dengan saya, Bapak. Tolong masalah agama tadi udah kita cut ya. Ini masalah agama. Tapi itu jadi motif. Sudah dicabut ya. Tadi sudah dicabut ya, minta maaf. Pertanyaan logika berikutnya... Tidak diutang ulang lagi, mohon... Ya, yang mulia, saya terima. Maka pertanyaan berikutnya, dalam pengertian logika hukum... Ibu punya niat yang baik supaya tidak ada tercemar namanya... Kenapa yang tidak jalan keluar yang paling praktis adalah... Minta keterangan langsung Jokowi. Ijasa aslinya, apalagi pernah lihat. Kami ketemu Bapak Jokowi kan tidak semudah itu, Bapak. Iya kan, saya bilang tadi bisa disuratin. Bisa permohonan lewat polisi. Sekarang bisa juga lewat jaksa. Karena... Keterangan ibu sekalipun pakai buku induk... Itu tidak membuktikan Jokowi ijazanya asli. Mana yang aslinya. Ibu nggak bisa lihatin. Ya, dibawa beliau, Bapak. Ya, makanya. Yang paling logik siapa? Oleh karena itu, saya bermohon kepada Hakim. Majelis Hakim yang mulia. Permohonan kami. Panggillah Jokowi bawa ijazah aslinya. Itu yang paling mungkin dalam buku verifikasi pembuktian ijazahnya asli. Bukan ibu, bukan buku induk itu. Ibu pikir dengan buku induk itu penting. Bukan penting, pentunjuk. Tapi tidak alat bukti. Ibu harus nerti itu antara petunjuk dan alat bukti. Maka alat bukti yang sah adalah ijazah aslinya Jokowi. Mana sampai hari ini tidak ada di persidangan. Kewajiban jaksa harus menghadirkan. Dan sekarang saya menghimbau. Kalau sidang-sidang ke depan tidak juga dihadirkan ijazah aslinya Jokowi. Untuk apa sidang kita? Dagelan saja ini. Penipu kita di hadapan Allah. Sudah sumpah-sumpah semua demi Allah. Oleh karena itulah. Nanti saya minta Bambang Tri Ini yang Bambang Tri itu yang ini bu. Tugus Nur. Ya, biar jelas. Apa yang ditekankan jaksa harus dijawab. Kau penelitiannya apa? Apa kau asal-asalan saja? Apa gimana? Ya, saya tidak bermaksud memocok. Tapi saya objektifitas. Pembela itu tidak boleh subjektif. Walaupun kau yang kubela. Saya mohon izin. Terima kasih.